Untuk itu Pak Deddy Storus dipersilakan. Mereka menyampaikan ada sembilan daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat gubernur. Mereka sebut Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat, Sulawesi Utara. Dan ternyata lebih dari situ masih ada daerah-daerah lain yang sangat kental intervensi aparat yang tidak disebutkan oleh mereka dan kemudian kami alami. Di sana misalnya Banten, ada Banten, juga ada daerah lain juga seperti Lampung dan Kepulauan Riau. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sekjen, ini ada segitiga yang kami sampaikan. Ini adalah alur, alur yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah, tapi ada vokabulari baru dalam pilkada ini, dalam kontestasi ini. Yaitu ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Dimenangkan dan dikalahkan, jadi bukan menang kalah. Kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan? Karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada. Pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi, menjaga aturan hukum dan perundang-undangan, menjaga pemilu kita jujur, adil, bersih, demokratis, ternyata mereka justru yang mengangkangi, meminggirkan, dan membuang semua itu ke tempat sampah. Sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu, terjadi banyak anomali, banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari. Dan itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat disenting opinionnya terhadap penetapan Presiden. Jadi secara moral dan secara substantif, pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya. Terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokoisme. Karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target, sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi, didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah bagaimana politik ala Jokoisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokoisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosa kata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media masa. Tadi sudah disebut pada di dalam bocor halus, sudah disebutkan. Di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih. Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan. Menjaga keselamatan rakyat. Melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa. Karena kemudian kita tahu sampai 27, sampai menjelang TPS tutup, masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran. Meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di kepolisian negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan General Listio, bayangkari negara. Tetapi, perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah kementerian dalam negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa mesetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian. Dan ini bukan lahir dari rasa benci. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Tetapi ternyata dari apa yang terjadi dari laporan yang kami diterima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jeneral polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpian Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian. Selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan di bawah terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, dari segi tiga ini ada yang namanya PJ-PJ Kepala Daerah. PJ Kepala Daerah ini semua berada di bawah kendali kementerian dalam negeri. Seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ Kepala Daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada. Jangan biarkan di bawah kendali kementerian dalam negeri.